Bismillahirrahmanirrahim Ini selalu saya jaga Satu Saya bukan hanya ingin menghafal Tapi saya mencintai Al-Quran Saya sedang menanamkan cinta terhadap Al-Quran Khususnya sejak ayah saya meninggal Jadi begitu beliau meninggal dunia Hanya mewaliskan mushaf Saya bawa mushaf itu Ke ruang tengah Terus saya berdoa kepada Allah Ya Allah Beri kesempatan kepada saya Untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua saya Khususnya ayah saya Beri saya kesempatan Untuk bisa memberikan nilai-nilai kebaikan Seperti ayah saya memberikan kebaikan Sejak saya kecil Kemudian Masya Allah Saat itu Saya bermohon kepada Allah Kemudian saya tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran Karena Al-Quran yang terbaik Untuk bisa memberikan nilai-nilai kebaikan Satu hurufnya 10 pahala Jadi itu saya kira pahala terbaik Untuk bisa disampaikan Jadi wasilah untuk ayah saya Biiznillah Biiznillah Untuk apa yang terjadi Ketika cinta itu dihadirkan Dan mulai membaca Al-Quran Mulai menghafalkannya Dan Alhamdulillah Qurannya yang datang Ya Qurannya yang datang Saat itulah kemudian datang hafalan Kita mau menghafalkan 8 Datang 40 ayat Datang dengan nomornya Datang dengan terjemahannya Datang dengan macam-macamnya Dan dijaga kecintaan itu Ketika Antum mencintai Al-Quran Seperti Antum mencintai manusia Mencintai yang lainnya Antum akan jaga Antum cinta anak Antum Antum berikan yang terbaik Antum cinta Al-Quran Antum berikan yang terbaik untuk Al-Quran Pegang Al-Quran dengan baik Rasakan dalam jiwa Amalkan setiap isinya Pegang teguh keadaannya Maka ketika Antum akan cintai Al-Quran Cinta Al-Quran akan datang kepada Antum Itu yang pertama Yang kedua Tingkatkan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taqwa itu Tingkatkan amal salih Jauhi ma'asiat Ketika Antum pegang teguh ini Maka Allah akan tanamkan pengetahuan Pada diri Antum Quran surah kedua Ayat 282 Paling kiri sebelah bawah Di ujung ayatnya Perhatikan kalimatnya Wa taqwa wa yu'allimukumullah Tingkatkan taqwa kepada Allah Maka Allah tambahkan pengetahuan Kepada Antum Ya sama saja dengan yang lain Kita menghafal seperti biasa Hafalkan Qur'annya Praktikan dalam sholat-sholat sunnah Bangkitkan dalam sholat malam Murajaan dalam setiap kesempatan Muzakarah dalam setiap perjalanan Maka insyaAllah Quran akan terjaga Tapi mohon maaf Penghafal Al-Quran Dibagi tiga oleh Quran Surah ke-35 Ayat 32 Paling kiri sebelah atas Kami wariskan Al-Quran Kepada hamba-hamba terpilih Tapi mereka ada tiga bagian Satu Penghafal Quran Tapi zalim pada dirinya sendiri Yang kedua Penghafal Quran Berarti cukup bagi dirinya sendiri Belum bisa berbagi Yang ketiga Dia bisa berbagi dengan orang lain Bisa menginspirasi Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka cara terbaiknya Mohon maaf Jadilah golongan yang ketiga Berbagi caranya cintai Al-Quran Jaga Qurannya dengan meningkatkan ibadah Dan jauhi ma'asiat InsyaAllah Allah berikan yang terbaik Yang paling mulia Bukan orang yang paling kuat hafalannya Hafal nomor Hafal ini Itu bukan itu banyak Yang paling mulia adalah Orang yang bisa mengamalkan Quran Jadi bagian hidupnya Maka saat menatap Tetapannya tetapkan Quran Saat mendengar Pendengarannya pendengaran Quran Saat berjalan Perjalanannya adalah jalan Quran Maka jadilah dia Quran Yang berjalan dalam kehidupan Itu yang diharapkan Dan itulah yang akan memberikan Dan mendapatkan syafaat Dari Quran dalam kehidupannya Allah ta'ala alam bis salam Terima kasih telah menonton